Selamat sore, selamat malam ini, sudah petang ini teman-teman ya, menjelang malam ini teman-teman. Untuk kali ini masih di tanggal 29 Mei 2021, saya masih berada di kawasan Kali Kersing dan ini di kandangnya Mas Supratman masih teman-teman. Ini untuk session kali ini, saya mau review ini kambing-kambingnya Mas Supratman, yang mana ada cempe, ada dorawan, barangkali ini dan yang lainnya ini kelas ekonomi teman-teman. Oke, ini tiap review-nya Mas Supratman, selamat sore Mas. Selamat sore Pak. Oke, ya ini untuk kambing-kambingnya Mas Supratman ini mau dijual berapaan, kita review untuk yang cempe dulu Mas. Oke, ini ada dua ekor cempe teman-teman, yang mana ini adalah untuk jenis klaimnya, yang ini apa Mas, jantan apa Pertina? Oh ini jantan semua, dua ekor ini jantan semua, namun kalau saya lihat ini lebih gede. Nah, ini lebih gede fisiknya atau badannya, yang ini lebih kecil ya, yang lebih kecil ini umur berapa Mas? Ini umur tiga setengah bulan. Tiga setengah bulan yang ini teman-teman. Yang ini empat bulan, jadi selisih sekitar setengah sasi teman-teman ya, atau setengah bulan. Sudah mandiri semua? Ini sudah mandiri semua atau sudah lepas sapih teman-teman. Ada dua ekor, ini jantan semua. Ini harganya berapaan yang kecil sama yang gede ini Mas? Itu rata-rata yang ini dua juta. Yang ini dua juta tujuh ratus, jadi ini yang dua juta lima ratus, yang agak kecil ini teman-teman. Yang ini dua juta tujuh ratus, jadi selisihnya cuma dua ratus ribu teman-teman. Ini dia, kambing-kambing kelas ekonomi punya Emma Supratman. Oke, ini ada dua cempe, yang mana ini adalah jantan semua, usia tiga bulan setengah. Dan empat bulan Mas ya, yang ini empat bulan? Iya, yang ini empat bulan. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk review yang ini. Ini ada lagi, ini sudah laktasi apa belum? Ini baru mau laktasi. Ini doruan, tapi berarti ini sudah bunting. Sudah bunting berapa bulan ini Mas? Sudah bunting tiga bulan teman-teman. Oke, ini kelas ekonomi juga, harganya berapa Mas? Ini tiga juta tujuh ratus. Nah, ini untuk kambing yang kedua, tiga juta tujuh ratus yang ini. Oke, ini masih di kelas-kelas ekonomi teman-teman. Tiga juta dua ratus, tiga tujuh ratus, tiga tujuh ya? Ini TB-nya berapa ini Mas? Ini, kita tujuh delapan. Tujuh delapan, tujuh puluh delapan senti teman-teman ya. Ini tujuh puluh delapan senti. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ini untuk yang kepala merah Mas? Yang kepala merah ini masih doruan Mas ya? Doruan. Ini doruan, cakep juga ini yang kepala merah. Oke, ini sepuluh bulan atau sudah hampir satu tahun? Ini berapa? Sembilan. Delapan bulan. Delapan bulan, iya. Iya, antara delapan sampai sepuluh bulan itu masuk doro teman-teman ya. Ini kayaknya. Kadang ada juga ini doruan yang sudah poil Mas. Ada ya? Tapi ini belum. Tapi ini belum poil ya? Ini belum poil. Masih biar jumbo ya? Masih bisa ke arah jumbo ini teman-teman, yang kepala merah ini. Ini untuk TB-nya berapa Mas? Ini tubuhnya itu sepuluhan. 70, 70 senti TB-nya. Nah, ini. Kita lihat dulu. Ini cukup lumayan. Untuk TB-nya juga lumayan. Speknya badannya juga lumayan. Jadi ini kelihatan gemuk. Harganya berapa yang kepala merah Mas? Itu saya minta 4 juta. 4 juta? Yang ini 4 juta teman-teman. 4 juta saja. Nah, ini harga ekonomis ini Mas ya. Luwesan? Iya. Ini harga ekonomi. Ini luwesan ini teman-teman. Oke. Kepala merah harga 4 juta. Ini ngomong-ngomong masih bisa nego gak Mas? Masih. Masih panjang. Masih panjang negonya? Wih boleh. Masih bisa nego teman-teman. Jadi nanti gampang dirembuk lagi ya sama beliau-nya Mas Pratman. Disambung lagi nanti ini ada 4 ekor. Ya, 4 ekor yang kelas ekonomi ini. Harga terjangkau dan termasuk ini harga ekonomi teman-teman ya. Karena juga untuk tergantung dari sebaiknya kambingnya itu sendiri. Oke. Untuk kirim-kirim masalah kirim-kirim gimana Mas? Ya, ini harga sudah tengah-tengah ongkos kirim. Ongkos kirim? Iya. 10 jawa? Iya. Maru saya tadi siang. Baru tadi siang. Tadi siang? Iya, sampean datang ke sini. Tadi saya kan baru ngepek yang arah bali. Arah ke Bali? Oke, udah kirim-kirim ke Bali ini. Kalau ongkirnya ke Bali berapa ini Mas? Kenak berapa ini? Ada berapa ekor? Ini 6 ekor segini. Itu saya kena biaya 2 juta. 2 juta? Iya. 6 ekor itu ya? Iya, terus saya kasih uang makan berarti. Oh gitu? Iya. Berarti ongkirnya 2 juta teman-teman. Jadi kalau ini sudah termasuk ongkir Mas ya? Iya. Sudah termasuk ongkir ini teman-teman? Oke. Misalkan mau ambil sendiri tentunya saya kurangi. Harga nego, ketika sudah nego, sudah sepakat. Harga sampai lokasi atau diambil nantinya bisa sepakat. Bisa sepakat ya, dinegosiasikan lagi. Oke, harga-harga tadi berarti termasuk sudah ongkos kirimnya teman-teman. Oke, mantap. Oke Mas, terima kasih untuk reviewnya. Ada lagi nggak? Sementara ini dulu. Habis nanti kalau dirisui semua. Kalau nanti saya jual, saya nanti akan pisan kambing. Iya. Oke teman-teman. Cukup itu dulu ributannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman semua. Dan jika teman-teman minat sama kambing-kambing ini ya. Kambingnya masuk, nanti bisa hubungi nomornya beliau yang ada di deskripsi. Cukup sekian dulu ributannya dan saya akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiak. 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 Terima kasih.